Langit menceritakan ku Pemuliaanmu, agung dan ajaib perbuatan tanganmu Sekarang yang bernafas buktikan kau besar Nyatakan kau Tuhan yang sempurna Memandang betapa mulia kau Tuhan Berlimpah kekaguman ku akan engkau Ku nyanyikan kebesaranmu Raja yang agung kau berkuasa Kutinggikan Tuhan mulia Kau besar, termegah, sempurna Kau layak disembah Langit menceritakan kemuliaanmu Agung dan ajaib perbuatan tanganmu Sekarang yang bernafas buktikan kau besar Nyatakan kau Tuhan yang sempurna Memandang betapa mulia kau Tuhan Berlimpah kekaguman ku akan engkau Ku nyanyikan kebesaranmu Raja yang agung Raja yang agung kau berkuasa Kutinggikan Tuhan mulia Kau besar, termegah, sempurna Kau layak disembah Ku nyanyikan kebesaranmu Raja yang agung kau berkuasa Kutinggikan Tuhan mulia Kau besar, termegah, sempurna Kau layak disembah Kau layak disembah Hanya kau Tuhan Oh, hanya kau Tuhan Terima kasih Bapak Yang layak ditinggikan Kami tinggikan kebesaranmu Tuhan Memandang betapa mulia kau Tuhan Berlimpah kekaguman ku akan engkau Memandang betapa mulia kau Tuhan Berlimpah kekaguman ku akan engkau Ku nyanyikan kebesaranmu Raja yang agung kau berkuasa Kutinggikan Tuhan mulia Kau besar, termegah, sempurna Kau besar, termegah, sempurna Kau besar, termegah, sempurna Kau layak disembah Shalom saudara, hari ini Rise Up terambil dari Efesus Pasal 5 Hidup sebagai anak-anak terang Saya senang sekali dengan ayat yang ke-14 ya saudara ya Sampai ayat ke-17 Oke, itulah sebabnya dikatakan Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Disini dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat Bicara akhir jaman Bicara bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat Bicara bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu kita Dan membawa kita jauh dari Tuhan Nah bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Sesungguhnya ini ditulis saudara Di dalam ayat 18 Sampai ayat 21 Yang pertama dikatakan Gimana kita menggunakan waktu yang ada? Jangan mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh Kita menggunakan waktu yang ada untuk kita bisa dipenuhi dengan roh kudus Bagaimana caranya dipenuhi dengan roh kudus? Dijelaskan lagi disana Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam masmur Bicara penyembahan Dan seorang akan yang lain Berarti kita mengisi waktu-waktu yang ada dengan fellowship Sudah berdoa sendiri di kamar It's good Tapi disini dikatakan Berkata-katalah seorang kepada yang lain Berarti bicara fellowship Pertemuan, komunitas, dalam masmur Gidung puji-pujian dan nyanyian rohani Benyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan sekenap hati Dan kedua sudah selain fellowship Disini adalah thanksgiving Ucaplah syukur senantiasa Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Disini sangat penting sudah bahwa di waktu-waktu akhir ini Orang akan semakin banyak komplain Orang semakin banyak mengeluh akan kehidupan mereka Bahkan riset membuktikan bahwa Orang semakin diberkati Ya di dalam negara-negara yang develop nations Develop countries Itu tingkat depresi semakin tinggi Dan tingkat komplain semakin tinggi Mereka pikir kalau mereka kaya Banyak uang Mereka akan lebih senang Ternyata tidak selalu seperti itu Maka itu penting sudah selain fellowship Yang kedua tadi thanksgiving Dimana kita mengisi waktu-waktu kita Dengan thanksgiving Caranya simple sekali Praktekkan ini Setiap jam saudara dalam hidup saudara Dari saudara bangun pagi sampai malam Temukan waktu untuk saudara bersyukur untuk sesuatu Saya bersyukur Kopi ini rasanya enak Saya bersyukur Saya bisa main sama anak-anak tadi pagi Saya bersyukur hari ini Zailin pertama kali sekolah Di nursery saudara Saya bersyukur Buat ini dan buat itu So if you find a reason to be thankful Every single day Bahkan every single hour Maka saudara akan bisa menjaga hati saudara dengan baik Disitu katakan Pergunakanlah waktu yang ada Untuk apa? Untuk bersyukur Give thanks to the Lord Jangan tunggu hari minggu baru bersyukur Jangan tunggu malam baru bersyukur Temukan setiap jam sekali saudara Find a reason to be thankful Yang terakhir ini penting sekali Selain fellowship Thanksgiving Terakhir penting sekali Dan rendahkanlah dirimu Seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Sudah kerendahan hati adalah hal yang sangat penting Karena banyak orang Waktu dia merasa Bisa Dia merasa hebat Dia akan sulit untuk humble Untuk rendah hati Disini katakan Di hari-hari akhir Hari-hari ini adalah jahat Kalau sudah mau maju dalam kehidupan saudara Sudah mau diberkati Sudah perlu punya hati yang Lembut untuk dibentuk Maksudnya apa? Saya merendahkan hati Seorang kepada yang lain Be open for feedback Be open for input Always try to improve Tanya kepada colleagues Tanya kepada bos-bos Apalagi yang saya bisa improve Di dalam pekerjaan saya Tanya kepada saudara seiman Apalagi dalam karakter saya Yang saya bisa improve Rendahkan diri Seorang kepada yang lain Every single semester Di Macquarie Di tempat saya mengajar Kita selalu ada namanya peer evaluation Dimana teman saya masuk ke kelas Melihat saya mengajar Lalu pakai form Dia easy Dan dia bilang Oh ini yang bisa di improve Ini yang udah bagus Ini yang bisa di improve Kita lakukan itu terus Itu apa? Berarti kita merendahkan diri Seorang kepada yang lain Karena kita tahu We're not a perfect teacher We need to always grow Maka kita mau supaya Orang-orang juga bisa semakin improve Inilah praktek sederhana Merendahkan diri seorang kepada yang lain Jadi bagaimana menggunakan waktu yang ada Di sini jelas 3 poin Yang pertama adalah Fellowship Satu dengan yang lain Yang kedua Thanksgiving Every hour Isi waktu dengan Thanksgiving Dan yang ketiga Rendahkan diri Satu dengan yang lain Salinglah membangun Saling Supaya semua bisa bertumbuh Saling Memberikan Positive feedback To one another Sehingga kita semua semakin Serupa dengan Kristus Saudara Saya orang yang sangat terbuka Dan saya selalu bertanya kepada anak istri What else Can we do? Can I do To be a better husband To be a better father Karena saya juga pengen selalu Untuk bisa bertumbuh Dan semakin serupa dengan Kristus Mari saudara Kita hidup sebagai anak-anak terang Di hari-hari akhir ini Waktu-waktu adalah jahat Pergunakan waktu dengan baik Dengan ucapan syukur Fellowship Dan juga merendahkan diri satu dengan yang lain Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Buat hari ini Kami berdoa Tuhan Supaya di hari-hari yang jahat ini Kami benar-benar menggunakan waktu dengan baik Kami bersyukur untuk diingatkan Tuhan Bahwa fellowship sangat penting Kami rindu Tuhan Terus berfellowship satu dengan yang lain Di FC kami Di komunitas kami Dan juga To be thankful Lord For every single thing that you do Bukan hanya waktu seminggu sekali Kami bersyukur Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan Buat segala sesuatu yang Tuhan Sudah kerjakan dalam hidup kami Yang ketiga Tuhan Kami rindu merendahkan diri Seorang yang lain Supaya kami bisa saling membangun Kami bisa saling bertumbuh Tuhan Dan kami semua semakin dibentuk Rupa dengan Kristus Kami menggunakan waktu-waktu ini dengan baik Tuhan Sudah kami mau mengerti gendak Allah Supaya kami bisa hidup dalam gendak Allah yang sempurna Terima kasih Bapak Yang bersyukur Serahkan hari ini dalam tangan Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen God bless you I'll see you next time Ephesus 5 Hidup sebagai anak-anak terang Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih Dan hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan Disebut saja pun jangan diantara kamu Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur Karena ingatlah ini baik-baik Tidak ada orang sundal Orang cemar atau orang serakah Artinya penyembah berhala Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak Sebab semua yang nampak adalah terang Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya dan merawatinya Sama seperti Kristus terhadap jemaat Karena kita adalah anggota tubuhnya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Rahasia ini besar Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku Kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri Dan istri hendaklah menghormati suaminya Sampai jumpa di video selanjutnya